Intro Ya itu dia tadi pemirsa, ternyata tidur terlalu banyak juga tidak baik juga ya dokter bagi kesehatan ya Nah tapi memang benar ya, kalau tidur terlalu lama juga tidak baik, tidur kurang juga tidak bagus Karena tubuh kita untungnya sudah punya jam tidur sendiri Jadi kalau kita itu kebiasaan yang buruk adalah kalau kita misalkan tidur atau bangun, suka beneran-bener bangunnya Atau tidur, tidur lagi ya gitu, jadi akhirnya kita jam tidur kita yang terganggu, nah itu yang bikin masalah Itu pentingnya mengatur pola tidur, jadi kita bangun dan tidurnya sesuai jamnya Nah itu dia, sesuai jamnya, memang sesuai jamnya tadi ada tanyaan yang belum terjawab ya tadi Fakta atau mitos, kalau kita tidur habis begadang malamnya, besoknya kita balas dengan tidur siang aja gitu Fakta atau mitos, kalau tidur bisa digantikan dengan tidur siang kalau kita kurang tidur Ya, ini mitos, kita tetap harus mengatur pola tidur yang benar Tidur di jam yang sama dan bangun di jam yang sama Karena ketika kita balas di siang harinya, malamnya kita nggak bisa tidur lagi Ini jadi namanya gangguan irama sirkardian tidur ya Jadi ketuker ya Yang siang jadi malam, yang malam jadi siang Jadi itu tidak boleh Jadi berarti kalau kita sebenarnya tidak baik ya begitu ya Nanti kita akan bahas juga mengenai kalau orang-orang yang punya shift, memang kerjanya suka ada shift malam tuh Ya, itu namanya insomnia shift worker Itu ada lagi, beda lagi Oh beda lagi Ya, tapi termasuk salah satu gangguan tidur Oke, oke Nah sekarang, kalau misalkan tadi, intar itu sempat nanya tadi ya mengenai stroke tadi ya Iya, dokter, aku juga sempat nanya nih soal stroke Stroke ini sama bergadang hubungannya apa dokter? Oke, jadi ketika kita stroke Jadi memang pada pasien-pasien yang kurang tidur maupun yang berlebihan tidurnya Itu bisa memicu stroke dan gangguan kardiofaskular lainnya Stroke, jantung, hipertensi, nah itu bisa memicu itu semua Karena apa tadi? Karena ketika kita kurang tidur, itu tadi metabolisme kita kan berantakan Hormon-hormon kita berantakan ya Memicu diabetes, memicu hipertensi, kemudian bisa menyebabkan memicu stroke Jadi memang bahaya ya? Iya, itu memang fakta Jadi satu setengah sampai dua kali pada orang-orang yang kurang tidur Itu akan menyebabkan beresiko stroke Oke, lebih tinggi beresiko Berarti memang benar-benar kita harus menjaga pola tidur Itu penting sama kita menjaga pola makan ya dokter? Iya, itu juga benar Kalau orang yang kerjanya malam gimana tuh? Emang kerjanya malam maksudnya gitu? Ada tips gak? Ada usul gak? Iya, harus gimana? Ini yang agak sulit ya Karena dia tidak mungkin meninggalkan pekerjaannya ya Tapi yang pasti tetap lakukan olahraga Kemudian penuhi kebutuhan tidur malam harinya Ketika pulang ya ada waktu tidur, tidur Jadi apa boleh buat ya? Apa boleh buat ya? Tapi kalau bisa enggak gitu kan? Karena soalnya ada orang juga kan memang yang di luar kerjaan Memang karena merasa mau begadang, mau begadang aja gitu Karena ada mungkin nikmatan lain ya, rekreasi atau yang lain-lain Jadi baiklah tipsnya nih, sekiranya gimana supaya kita menjaga diri Untuk tidur, supaya menjaga diri dari penyakit karyofaskular dan juga termasuk stroke Oke, kita harus perbaiki sleep hygiene kita Apa itu? Yang pertama olahraga Olahraga 150-180 menit per minggu Jalan kaki aja cukup Jadi kalau di ibaratnya jalan kaki, jalan kaki 30 menit per hari gitu ya Kemudian yang kedua Tadi seperti yang saya bilang bahwa kita harus mengatur pola tidur kita Tidur jam berapa, bangun jam berapa Jadi pasang aja weker, ini waktunya tidur, ini waktunya bangun Seperti itu Kemudian hindari kafein yang berlebih Atau merokok, itu juga akan mengganggu tidur kita Atau alkohol, alkohol juga akan mengganggu siklus tidur kita Nah selanjutnya ketika kita mau tidur, itu lampu harus dimatikan Karena apa? Karena itu nanti berhubungan sama melatonin Ketika kita lampunya nyala, tubuh kita ini nggak bisa ngebaca nih Ini pagi apa? Malam ya Jadi si zat melatonin itu produksinya terganggu Nah padahal si zat melatonin ini yang akan menyebabkan kita tidur Nah kemudian kalau kita tidur, baiknya HP, TV, apa semua dijauhkan Jadi kita tidur dalam keadaan tenang Nah kalau yang merasa seperti itu, coba tolong kasih tau di sebelah-sebelahnya ya Tadi ya, HP, mungkin gadget, itu disingkirkan dulu ya Iya, itu disingkirkan dulu Tapi emang itu godan terbesar sih dok, kalau mau tidur lihat gadget gitu-gitu ya Nggak bisa tidur nih, main gadget dulu gitu nah, padahal salah Oh padahal sebenarnya kalau nggak bisa tidur, berusaha aja dulu malam ya Kalau misalnya kita tidak bisa tidur, misalnya ini merebahkan, sudah merebahkan diri nih Udah 30 menit kok belum bisa tidur ya, kita harus melakukan aktivitas di luar kamar Yang membosankan, misalnya membaca di ruang makan gitu-gitu seperti itu Atau membersihkan toilet katanya Kalau misalkan toilet, aduh ngapain kita malam-malam bersihkan toilet, tidur aja mendingan Nah kayak gitu tuh, bisa membantu kita untuk mau tidur Iya, tapi tidak boleh olahraga malam hari juga ya Olahraga berlebihan pada kurang dari 4 jam waktu tidur kita, itu juga akan mengganggu tidur kita juga Oh, baik-baik Makanya, Intan, kita juga harus komitmen ya Sama-sama harus bisa menjaga semua pemirsa di rumah juga Supaya tidur tetap harus cukup dan juga olahraga harus teratur Makanya gimana caranya TV Hidup Sehat, Saksika Hidup Sehat Selalu Tiap hari ini sampai Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat Iya, kami pamit undur diri, saya Intan Sama Dina Saya Dr. Vito Damai, Indonesia Hidup Sehat